Kisah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah salah satu Nabi yang sangat dihormati dalam tiga agama sekaligus yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi Berikut adalah ringkasan kisahnya dalam pandangan Islam Nabi Ibrahim dilahirkan di lingkungan masyarakat yang menyembah berhala Ayahnya ajar bahkan merupakan pembuat patung berhala Namun sejak kecil Ibrahim sudah menolak penyembahan berhala dan menyadari bahwa hanya ada satu Tuhan Ibrahim menggunakan logikanya untuk mempertanyakan keyakinan masyarakat bahkan menunjukkan dengan jelas kekeliruan penyembahan berhala Suatu hari ketika penduduk pergi untuk merayakan festival Nabi Ibrahim menghancurkan semua di kuil kecuali satu yang paling besar Ketika orang-orang kembali dan melihat apa yang terjadi mereka bertanya kepada Ibrahim Ia mengatakan bahwa patung yang besar itulah yang melakukannya menguji logika mereka Namun mereka marah dan memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim AS Sebagai hukuman atas tindakannya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api besar Namun Allah SWT menyelamatkannya dengan menjadikan api itu dingin dan tidak membahayakannya Ini adalah salah satu mu'jijat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim yang semakin menguatkan keyakinannya dan menunjukkan kekuasaan Allah kepada kaumnya Nabi Ibrahim juga dikenal karena pencariannya terhadap Tuhan Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim merenungkan bintang-bintang merenungkan bulan dan merenungkan matahari Tetapi menyadari bahwa mereka semua tidak layak disembah karena mereka tidak kekal Akhirnya ia sampai pada kesimpulan bahwa hanya Allah sang pencipta segala sesuatu yang layak disembah Salah satu peristiwa paling terkenal dalam hidup Nabi Ibrahim AS adalah ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembeli putranya Ismail sebagai ujian iman Meskipun sangat berat Ibrahim dengan penuh keikhlasan bersiap melaksanakan perintah Allah tersebut Namun saat ia akan menyembeli putranya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba Peristiwa ini menjadi dasar dari ibadah berkurban pada perayaan idul adha dalam Islam Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail juga diberi tugas oleh Allah untuk membangun Ka'bah di Mekah sebagai rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk menyembah Allah Ka'bah hingga kini menjadi pusat peribadatan umat Islam di seluruh dunia Hikmah dari kisah Nabi Ibrahim AS ini mengajarkan keteguhan iman dalam menghadapi kesesatan pentingnya ketaatan penuh kepada Allah dan keikhlasan dalam menjalani perintahnya meskipun berat Melalui pengorbanan yang besar seperti saat ia bersedia menyembeli putranya Ismail kita belajar bahwa kepatuhan kepada Allah akan selalu mendatangkan keberkahan dan rahmat Demikian kisah singkat Nabi Ibrahim AS Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh